Mustika Gaib Jilid 9. Bab 21. Daun-daun pohon syong yang terbakar di depan. Lubang goa masih menyala. Di bawah mulut goa tampak asap mengepul, api di sana belum padam, begitu pula api yang membakar pohon-pohon yang tumbuh di pinggiran lubang goa masih menyala, tapi rombongan tikus yang jumlahnya ribuan itu, mereka seperti tidak takut akan adanya api, terus menerobos naik masuk ke dalam goa, dan api yang diterobos oleh ribuan tikus tadi mendadak menjadi padam, gerakan ribuan tikus yang lari kembali naik masuk ke dalam lubang goa, membuat satu pemandangan sangat aneh, karena gerakan tikus-tikus itu seperti air bah yang keruh tersedot dari bawah lembah memasuki lubang goa yang berada di atas tebing. Api yang membakar daun-daun pohon syong waktu itu, mulai padam. Karena batang-batang ranting pohon sudah hangus menjadi arang. Suasana di bawah lembah kembali menjadi sunyi, suara cicit tikus pun tak terdengar lagi, di sana hanya tinggal cairan biru yang kian lama kian mengering terhisap ke dalam bumi. Dari atas permukaan goa yang baru saja padam terbakar oleh api, tampak berdiri dua sosok tubuh manusia memandang ke bawah lembah, karena tingginya goa dari dasar lembah hanya setinggi pohon syong yang tumbuh di depan goa, maka keadaan di bawah dapat dilihat dengan jelas, di sana tampak sunyi tak terdapat bayangan benda hidup apapun, hanya sisa-sisa cairan biru masih tergenang di atas menghijaunya rumput. Siapakah kedua sosok manusia yang berdiri di mulut lubang goa? Yang seorang bukan lain adalah si pemuda buta Hang Pin, pada tangan kirinya tongkat tiok ciat piannya, ditunjang di depan, ia memandang ke bawah, terdengar ia berkata, kalau saja tubuh-tubuh mereka tidak mati mencair, pastilah daging mereka sudah pindah ke dalam perut ribuan tikus ini. Tanda petik. HMM. Tikus-tikus ini sebenarnya sudah kelaparan. Terdengar kata-kata sosok tubuh di samping kiri Hang Pin. Mereka belum beruntung mendapat makanan lezat. Mari kita bicara di dalam. Tanda petik. Setelah berkata demikian orang itu membalik badan mengajak Hang Pin ke dalam goa. Dengan bantuan tongkat bajanya Hang Pin menyusuri lubang goa mengikuti langkah kaki orang di depannya, kemudian terdengar orang itu berkata, duduklah. Tanda petik. Mendengar perintah duduk, Hang Pin merabah-rabah ke bawah, kemudian ia duduk di atas sebuah batu, lalu katanya, kau sebenarnya siapa? Bagaimana dengan irama seruling itu bisa mengendalikan ribuan tikus-tikus liar? Mendengar pertanyaan Hang Pin, orang itu menundukkan kepala ke bawah, lalu menghela nafas, katanya, Aku Hang Pin, terima kasih atas bantuanmu, jawab Hang Pin. Bantuan apa? Tanya Hang Pin menatap wajah Hang Pin yang buta duduk di depannya. Hang Pin yang tak bisa melihat bagaimana bentuk perawakan Hang Pin, ia menduga tentulah tuan penolongnya itu adalah seorang jago lihai rimba persilatan, dan dari pendengaran telinganya yang tajam luar biasa, Hang Pin bisa menduga kalau jago rimba persilatan di depannya ini adalah seorang muda yang tidak lebih usianya dari tiga puluhan tahun. Ternyata meskipun sepasang matanya buta tapi pendengaran dan perasaan Hang Pin memang luar biasa, ia telah bisa menduga, Kalau Hang Pin di depannya ini seorang belum berusia tiga puluhan tahun karena sebenarnya lah orang di depannya itu adalah seorang pemuda, yang berambut taut-tautan tidak keruan. Sedang badannya yang kekar itu tak mengenakan seketing baju pun hanya bagian bawahnya. Mengenakan celana, tapi celana itu juga sudah robek tidak keruan macam, meskipun tampak bersih. Keng Hao memiliki sepasang metu yang bisa terang tapi hari ini di dalam gua wa ia telah kena tipu oleh dandannya Hang Pin yang mengenakan pakaian laki-laki, disangkanya Hang Pin itu adalah seorang pemuda. Maka tanpa sungkan-sungkan ia sudah mengeluarkan pertanyaan, Saudara Hang Pin, bagaimana kau bisa tiba di tempat ini dan dengan tidak mempunyai alasan apapun kau telah mengamuk membunuh orang-orang berseragam hitam yang berselubung muka itu? Mendapat pertanyaan itu, Hang Pin terjengkit kaget, keningnya berkerut, lalu katanya, Saudara, kau ini aneh, kata Hang Pin memandang dengan mecebut tanya. Bukankah orang-orang seragam bertopeng hitam itu hendak membunuhmu? Begitu aku turun ke bawah lembah ini, mereka sudah menyatakan apa maksud mereka, maka melihat kelakuan mereka aku tidak suka, dan dengan menggunakan tongkatku ini aku mengamuk membabi buta. Tanda petik. Keng Hao tersenyum mendengar ucapan Hang Pin, kemudian ia bertanya, Saudara Hang, apa alasanmu membunuh mereka? Eh, Hang Pin mengangkat kepala, ia kaget lagi pertanyaan serupa. Menolong dirimu. Kukira kata Keng Hao. Untuk menolong orang tak perlu harus membunuh. Tanda petik. Orang yang bisa menolong orang adalah orang yang bisa membunuh. Jawab Hang Pin. Kembali Keng Hao tersenyum, katanya, Tapi, bukankah aku sudah menolongmu membebaskan totokan situa itu tanpa membunuh? Mendengar jawaban itu Hang Pin kembali terjengkit kaget, Wajahnya bersemu merah, ia yang datang ingin menolong orang tidak taunya dirinya lah yang harus mendapat pertolongan orang, Maka ia membungkam seribu bahasa. Mengetahui kalau pemuda Hang Pin bungkam terpukul oleh kata-kata Keng Hao, Kembali ia bertanya, Saudara Hang Pin, sebenarnya bagaimana? Tapi ucapan itu tak dapat diteruskan Keng Hao, Ia menghentikan kata-katanya sambil menatap sepasang mata Hang Pin yang buta. Sekali lagi Hang Pin menunjukkan ketajaman panca inderanya, Meskipun sepasang matanya buta, Tapi indera perasanya sangat tajam, Ia seperti bisa menebak hati orang di depannya, Maka sambil tersenyum berkata, Mataku ini buta sejak umur lima tahun, Dan aku diperintah suhu untuk mencari rahasia angsa emas berkepala naga, Di dalam rahasia angsa emas itu merupakan kunci dari sebuah istana terpendam, Di mana terdapat banyak benda mustika. Dan apakah saudara pernah dengar tentang rahasia angsa emas berkepala naga? Mendapat pertanyaan tentang rahasia angsa emas berkepala naga, Kong Hao melompongkan mulut, Karena baru kali inilah ia bisa mendengar tentang adanya itu Rahasia angsa emas berkepala naga yang merupakan kunci dari satu istana terpendam, Dan keadaan Kang Hao waktu itu sebenarnya, Ia baru saja jatuh dari atas lamping gunung yang tinggi, Itulah perintah suhunya di mana ia disuruh terjun dari atas puncak gunung Untuk menguji apakah ia telah berhasil, Meyakinkan ilmu karakter, Mustika Gaip Jili tenam, Bagaimana ia bisa tahu tentang adanya itu rahasia angsa emas berkepala naga, Sedang gurunya sendiri Kong San Bat Oket tidak pernah menceritakan hal itu, Maka sebagai jawaban Kang Hao menggeleng kepala, Tapi begitu Kang Hao teringat kalau pemuda di depannya adalah pemuda buta, Tentunya jawaban goyang kepala itu tak dapat dilihat, Maka cepat ia berkata, Sebenarnya, aku baru pertama kali ini mendengar rahasia angsa emas berkepala naga, Kalau di dalam istana itu terdapat obat dan benda-benda mustika Tentunya sudah seharusnya kau mendapatkan benda tadi Guna mendapatkan benda-benda mustika dari dalam istana terpendam itu Tanda petik Hong Pin dengan masih duduk di atas batu di depan Kang Hao, Ia berkata, Benar, begitulah menurut pesan guruku Tanda petik Kang Hao mengangguk kepala, Lalu katanya, Boleh aku tahu siapa nama besar serta gelar suhu umum? Mendapat pertanyaan demikian Hong Pin menundukkan kepalanya ke lantai goa, Setelah menghelana pasia mengangkat kepala memandang Kang Hao Lalu katanya, Soal siapa nama dan gelaran suhuku, Untuk sementara ini maaf aku tak bisa memberi jawaban. Tapi kalau kau ingin tahu juga, Kau boleh datang sendiri ke Pulau Chin Hang Tu di Laut Pohai. Mengetahui kalau Hong Pin tidak mau menyebutkan nama gurunya, Maka Kang Hao tidak mau mendesak, Dengan tersenyum ia berkata, Mengapa tidak suhu umu saja yang turun tangan mencari itu rahasia angsa emas berkepala naga? Suhu sedang melatih ilmunya yang terbaru, Maka, Menyuruh aku keluar mencari rahasia itu. Katanya kalau rejekiku besar tentunya aku mendapat benda tadi, Atau aku bisa menemukan obat mujizat lainnya guna memulihkan kebutaan mataku. Dan kalau aku mendengar dari nada suaramu, Kau tentunya seorang jago muda rimba persilatan, Siapakah suhu umu? Jago muda gumam kang hao o. Dari mana aku berani menyebut diri sebagai jago muda, Aku bisa sampai di dalam goa ini hidup bersama tikus-tikus Karena selama hidup mengalami penderitaan dikejar-kejar orang. Kalau tidak ada itu nona baju merah, Tentulah sejak dua tahun yang lalu aku sudah binasa. Sedang usiaku, hari ini baru 20 tahun, Suhuku menyebut dirinya haji kongsan bat. Oke. Tanda petik. Mendengar jawaban kang hao o. Demikian rupa, Hangpin yang duduk di atas batu di depannya mengkerutkan kening, Kemudian bertanya, Apa yang kau maksud dengan nona baju merah yang berada di bawah lembah? Ya. Jawab kang hao o. Apa saudara kenal dengannya? HMMM. Hangpin menggerendeng. Namanya Xiong In, Aku berkenalan di atas loteng gak yang low. Sungguh aneh, Ayahnya memimpin rombongan orang-orang seragam bertopeng hitam Hendak membunuhmu, Sedang putrinya pernah menolong dirimu. Di atas dunia sungguh aneh-aneh kejadiannya. Dan nama gurumu, Seingatku aku belum pernah mendengar nama itu, Lebih-lebih tentang sebutan haji. Apa yang diartikan haji? Seumur hidup, Aku baru hari ini mendengar sebutan demikian. Tanda petik. Mendengar bertanyaan demikian, Kang hao o. Juga jadi. Kelabakan, Dengan senyum ia menjawab, Kau tidak akan mengerti. Dulu sebelum guruku mendapat gelar haji, Ia sudah memiliki nama julukan di rimba persilatan. Tanda petik. Julukan apa tanya Hang Pin? Pekut Iesu, Jawab Kang hao o. Mendengar disebutnya nama Pekut Iesu, Hang Pin mendadak lompat bangun, Ia mundur beberapa langkah, Tongkat tiokciat piannya disilang di depan dada. Wajahnya menatap Kang hao o, Dengan penuh perhatian. Karena di dalam goa itu masih terdapat ribuan ekor tikus yang seruntulan di lantai goa, Maka ketika Hang Pin lompat mundur, Beberapa ekor tikus telah terkena injak, Maka di sana terdengar suara berisik mencicit, Tikus-tikus tadi serabutan tampak mereka marah, Segera akan menyerang Hang Pin, Tapi Kang hao o yang melihat kejadian itu segera meniup serulingnya, Maka tikus-tikus itu pun lari serabutan ke belakang lorong goa. Kang hao o tidak mengerti akan perubahan sikap Hang Pin, Dengan masih duduk di atas batu ia memperhatikan dengan seksama kera berdiri pemuda buta itu, Itulah satu jurus siap tempur. Dengan rupa bingung, Kang hao o bertanya, Ada apa? Di sini kau tidak perlu menunjukkan sikap demikian. Tanda petik, Hang Pin yang masih berdiri dengan tongkat di silang di depan dada berkata, Pekut ISU, apakah ia benar-benar suhumu? Tanda petik, Benar jawab Kang hao o singkat, HMMM, Kalau begitu kita berada di pihak yang berlainan. Seru Hang Pin, Mendengar kata-kata Hang Pin. Dengan wajah penuh pertanyaan Kang hao o bertanya lagi, Tapi ia masih tetap duduk di atas batu, Seumur hidup aku belum pernah menanam permusuhan. Bagaimana kau bilang kita berada di pihak yang berlainan? Bukankah dengan ucapan saudara ini berarti antara kita pernah terjadi permusuhan? Ucapan suara Kang hao o terdengar jelas memasuki telinga Hang Pin, Meskipun angin lembah berhembusan termemasuki lubang goa dan mengibar-ngibarkan baju si pemuda buta, Tapi pendengaran Hang Pin cukup awas, Begitu ia mendengar akhir ucapan kata-kata Kang hao o terbawa angin, Mendadak saja Hang Pin tertawa cekikikan, Lalu katanya, Apa gurumu pekut ISU atau si haji kongsan batu ke tidak pernah menceritakan tentang kemenangannya yang gilang-gemilang atas suhuku? Apakah ia tidak pernah menceritakan bagaimana ia pernah melakukan pembunuhan besar-besaran di pulau Chinhang tu di Laut Pokhei? Pada beberapa belas tahun yang lewat, Hingga semua penghuni Chinhang tu dibunuh mampus seluruhnya, Kecuali suhuku Chuwingo KHO, Ia berhasil menyelamatkan diri dengan membawa seorang bocah yang baru berusia 5 tahun, Dalam pertempuran menyelamatkan diri itu suhuku telah terkena serangan pukulan beracun dari pekut ISU karena suhu waktu itu sedang menggendong anak kecil, Gerakannya sedikit lamban, Maka ia telah jadi korban pukulan. Dan anak dalam gendongannya, Telah terkena asap beracun pada sepasang matanya hingga menjadi buta. Tapi dengan gigih suhuku terus melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil lari kabur, Dalam keadaan terluka dalam. Dan karena luka dalamnya itu hingga hari ini suhu mesti melatih ilmu barunya guna menghadapi pekut ISU. Nah hari ini anak buta yang berhasil diselamatkan suhuku berada di depanmu. Kau lihat wajahku baik-baik. Kita murid dan murid musuh. Musuh bebu yutan, apa salahnya mencoba sampai di mana kepandayan kita masing-masing, Dan kasiap lah, tentunya siapa yang kalah, ia mesti binasa di dalam goa-wa ini. Jika tidak darahmu tentulah darahku yang akan membanjiri isi goa-wa. Pembalasan dendam ini merupakan sumpah suhuku turun-temurun yang harus dibalaskan pada setiap generasi dan keturunan anak-anak muridnya. Salah satu pihak harus lenyap dari muka bumi. Kang Hao pada saat itu masih duduk di atas batu, sinar matanya memandang tajam wajah Hang Pin yang berdiri dengan siap tempur di depannya, dalam jarak hanya dua tombak. Mendengar ucapan Hang Pin itu, hati Kang Hao jadi bingung, ia melompongkan mulut mendengar ucapan-ucapan pemuda buta di depannya yang mengajak dirinya untuk segera melakukan pertempuran hidup dan mati. Dalam otak Kang Hao berkelebat berbagai macam pikiran, entah bagaimana selama hidupnya ia tidak pernah habis-habis selalu menghadapi persoalan-persoalan aneh yang tidak berujung. Bukankah pada dua tahun yang lewat, ia dibawa lari terbang oleh gadis liar bangsa Biau, di perkampungan Biau ia dipaksa kawin, karena menolak hampir saja jiwanya melayang di tangan seekor orang hutan. Kemudian muncul itu orang tua berseruling perak membawanya ke atas puncak gunung Hang Tong San, dan di dalam goa Hoa Ie Tong di atas puncak gunung itu ia diberi pelajaran ilmu karakter sampai dua tahun lebih, yang akhirnya ia disuruh lompat turun dari atas lamping gunung. Ia sendiri belum tahu sampai di mana hasil latihan dari ilmu karakter yang diciptakan suhunya pekut Iesu alias Haji Kong San. But oke, tiba-tiba hari ini di dalam goa, begitu ia berkenalan dengan seorang pemuda buta, orang ini telah menunjukkan sikap. Permusuhan dan ingin membunuh dirinya karena Sang Guru pernah membunuh seluruh isi dari pulau Chin Hang Tu di Laut Pok Hei, kejadian itu sama sekali sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Dan Sang Guru juga selama melatih, ia tidak pernah menceritakan siapa musuh-musuhnya, memang Kong San but oke pernah menceritakan padanya bahwa sebelum ia mengembara ke negeri Arabia ia pernah malang melintang di dunia Kang Ou dan orang rimba persilatan memberi julukan padanya pekut Iesu, tapi setaunya Sang Guru tidak pernah menceritakan siapa apa musuh-musuhnya. Dan di depannya hari ini di dalam goa tikus, ia berhadapan dengan seorang pemuda buta yang menjadi murid dari musuh suhunya. Saking bingungnya Kang Hao hanya duduk dan melompongkan mulut. Sementara itu, Hang Pin yang berdiri di depan Kang Hao dengan pandangan metu butanya, dan sepasang telinga yang dipasang tajam mendengarkan gerak-gerik lawan di depannya, Tapi selama itu, Kang Hao tidak menunjukkan gerakan apa-apa, ia masih duduk di atas batu. Mengetahui kalau lawan di depannya ini masih dalam duduk, maka Hang Pin menggerang, bentaknya, anak babi. Apa kau tidak dengar? Ayo bangun, kau hadapi aku, kalau tidak jangan sesalkan tongkat Tio Kiat Pian ini akan segera menghancurkan batok kepalamu. Tanda petik. Mendengar Caci Maki Hang Pin demikian rupa, Kang Hao bukan jadi marah, sebaliknya ia tersenyum kemudian katanya, Sabar dulu, jangan turun tangan. Aku ini sebenarnya merasa bingung sendiri jadinya, mengapa begitu usiaku meningkat 17 tahun mendadak Mesti menghadapi kejadian-kejadian aneh, dan kejadian-kejadian itu menimbulkan perkara darah. Kalau kau memang hendak menuntut balas atas sakit hati suhumu terhadap perkut lesu kau boleh lakukan. Nanti, kini sebelumnya aku minta kau turut memikirkan sesuatu hal. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Hang Pin mengkerutkan kening, Kemudian bentaknya, kau jangan bikin siasat banyak bicara membuat lawan lengah. Ayo bangun. Tanda petik. Kang Hao tidak memperdulikan bentakan Hang Pin yang sudah siap untuk melakukan serangan. Setelah ia memutuskan ceritanya yang dipotong oleh Hang Pin, kembali ia tersenyum dan berkata lagi, Hei, bukankah kau juga mengenal itu gadis berbaju merah syongin? Mendengar pertanyaan Kang Hao, si pemuda buta yang berdiri di depannya dengan tubuh gemetaran menahan marah ia membentak, soal balas dendam ini tidak ada urusan dengan perempuan itu. Tenanglah, seru Kang Hao. Ia masih duduk di atas batu. Gadis itu pada dua tahun yang lewat pernah menolong jiwaku, tapi hari ini, aku mendapatkan dan melihat dengan kepala sendiri, kalau ayahnya berusaha membunuh diriku. Apakah ini bukannya kejadian aneh? Aku sendiri tidak kenal dengan mereka, aku juga tidak pernah minta bantuan putrinya untuk menolong diriku pada dua tahun yang lewat itu dan aku pun tidak punya permusuhan apa-apa dengan ayahnya bahkan mengenal pun tidak. Seperti keadaanmu ini, begitu kau tiba di bawah lembah bukankah kau niat untuk menolong diriku dari cengkraman mereka, tapi mengapa kau mendadak sekarang ingin menempur aku dan mengadu jiwa? Bukankah kejadian di atas dunia yang menimpa diriku ini sangat aneh? Mendengar sampai di situ, Hang Pin yang sudah meluap hawa amarahnya, sampai berdirinya bergemetaran menahan marah, jadi melengak, dalam hati kecilnya juga merasa heran mendengar cerita keng HOO, tapi mengingat sumpah gurunya maka ia segera membentak, soal urusan pribadimu aku tidak mau tahu. Urusan guru kita, kita selesaikan di tempat ini. Tanda petik. Begitu mengakhiri ucapannya, Hang Pin sudah tidak bisa menahan emosinya, ia segera mengayun tongkat Tio Chiat Pian mengempelang kepala keng HOO yang masih duduk di atas batu. Keng HOO kaget dan rasa kaget itu membuat perut bagian pusarnya seperti ada hawa hangat yang bergerak. Ia melihat tangan kiri pemuda buta di depannya itu bergerak mengangkat tongkat besi. Tapi kekagetan keng HOO mendadak berubah jadi rasa heran karena Hang Pin yang melakukan serangan kempelangan tongkatnya tertahan di tengah udara, ia seperti sedang berkutat sendiri. Tongkatnya yang masih berada di tengah udara bergetar, ia seperti sedang mengerahkan tenaganya untuk melakukan serangan kempelangan, tapi aneh seng tongkat seperti tak mau digerakkan, tampak jelas raut wajah Hang Pin begitu beringas. Sedang kakinya tergetar ingin digerakannya maju tapi ia seperti mengalami kesulitan, keadaannya seperti seorang yang sudah terkena totokan jalan darah beku. Tapi masih tampak gerak-gerakan yang menandakan kalau Hang Pin terus niat untuk melakukan serangan kempelangan. Melihat kejadian itu, saking herannya keng HOO, jadi berdiri, serunya, kau titik. Baru saja ucapan kau keluar, mendadak keng HOO tambah heran, karena begitu ia bangkit berdiri, dan melangkah maju, Hang Pin yang masih mengangkat tongkat besi, mendadak sempoyongan mundur ke belakang. Dan beberapa tindak lagi pastilah, si pemuda buta itu akan mentalnya pelos keluar lubang goa-gawa. Melihat kejadian itu keng HOO lari mengejar ke depan, maksudnya untuk menangkap Hang Pin jangan sampai jatuh keluar lubang goa, meskipun goa itu letaknya tidak tinggi dari bawah lembah, tapi, kalau sampai terjatuh dari atas sana, tentulah ia sedikitnya akan mendapat luka. Tapi gerakan keng HOO yang lompat maju sudah dapat didengar di telinga Hang Pin, maka dengan mengerahkan tenaganya sambil terus terhuyung mundur, Hang Pin niat melakukan serangan dengan tongkat besinya itu, tapi entah bagaimana, begitu ia melakukan serangan tongkat, mendadak seperti ada kekuatan yang mendorong dirinya, terpental keluar. Sementara itu, kalau keng HOO yang dibingungkan dengan kejadian aneh yang menimpa diri Hang Pin yang seperti seorang pemuda Ayan, maka Hang Pin yang semula niat melakukan serangan kempelangan pada batok kepala keng HOO, ia jadi kaget bukan kepalang. Karena ketika ia mengangkat tongkatnya dengan tangan kiri melakukan serangan kempelangan ke arah kepala keng HOO yang masih duduk di atas batu, mendadak saja seperti ada satu kekuatan tenaga dalam yang menahan serangannya, tongkat tadi seperti tertahan oleh satu dorongan tenaga yang tak tampak hingga tak dapat digerakkan maju tapi Hang Pin mana mau habis sampai di situ, ia segera mengempos tenaganya mengerahkan kekuatan murninya guna maju menyerang keng HOO, tapi tambah ia bernaps untuk melakukan serangan, tenaga kekuatan yang mendorong dirinya kian hebat, lebih-lebih ketika keng HOO bangkit berdiri dan melangkah maju. Maka badan Hang Pin tambah keras terpental ke belakang. Waktu melihat kejadian itu, keng HOO jadi kaget, ia lompat maju untuk menangkap badan Hang Pin yang terpental agar jangan sampai si pemuda jatuh keluar dari lubang goa, meskipun letak goa tingginya dari dasar lembah tidak begitu tinggi tapi kalau saja Hang Pin sampai terpental dan jatuh di bawah lembah, paling tidak ia akan mendapat luka. Tapi niat baik keng HOO itu berkesudahan lain, begitu ia lompat maju menerjang, telinga Hang Pin mendengar suara angin terjangan itu, meskipun waktu itu keadaan dirinya sudah terpental, tapi dengan sepenuh tenaga ia melakukan serangan balasan, kalau perlu ia akan adu jiwa dengan keng HOO. Tapi usaha Hang Pin ternyata sia-sia karena tubuhnya sudah tak dapat berbuat apapun, melayang terus nyeplos keluar lubang goa. Badan Hang Pin yang mental keluar lubang goa membentur batang pohon syong yang sudah hangus di depan goa, batang pohon syong itu, roboh mengkretek, dan badan Hang Pin terpental ke udara. Sementara itu keng HOO yang lompat menubruk keluar untuk menangkap badan Hang Pin juga sudah berada di tengah udara, ia tidak menduga kalau tubuh Hang Pin bisa melayang begitu cepat, dan ketika batang pohon syong ditumbuk badan Hang Pin, dengan masih berada di tengah udara mendadak saja pikiran keng HOO berubah, kalau ia meneruskan gerakan menubruk ada kemungkinan akan terjadi salah paham, tentunya Hang Pin akan menyangka ia berniat untuk melakukan serangan, maka setelah menyaksikan bagaimana Hang Pin melayang setelah menubruk batang pohon syong, gerakan badan keng HOO dirobah, ia melakukan gerakan. Jumpalitan di tengah udara dan kemudian turun di bawah lembah. Waktu itu keadaan Hang Pin masih melayang di tengah udara, hatinya jadi panik, tapi ia juga bukan semelarang si buta, begitu badannya akan terbanting jatuh ke atas tanah, maka tongkat Tio Ksyat Piannya mendahului ditotolkan ke atas permukaan bumi, dan dengan meminjam tenaga totolan tongkat itu, badan Hang Pin kembali mencelat ke atas, begitu kembali berada di tengah udara ia segera mengatur posisi badannya dan menenangkan pikirannya, agar jatuhnya bisa selamat. Dan gerakan Hang Pin memang luar biasa, karena dengan mudah ia sudah bisa mengatur posisi badannya di udara, hingga tubuhnya yang sedang meluncur turun kembali tampak begitu indah dan ringan, bagaikan selembar daun jatuh ke bumi, begitu ia tiba di atas tanah, ia langsung berdiri dengan menunjang tongkat di depan dirinya. Manakala Hang Pin telah berdiri tetap di dasar lembah, sepasang mati butanya mencari-cari kian kemari, sedang hidungnya kembang kempis mencium-cium, telinganya dipasang lebar, untuk mendengar suara-suara yang mencurigakan. Keng Hao lebih dulu telah berdiri di atas tanah, dan ketika ia melihat Hang Pin yang baru turun berdiri sedang memeriksa keadaan sekitar tempat itu, ia berkata, Saudara Hang Pin, aku ada di sini. Apa yang terjadi denganmu? Mendengar pertanyaan itu, Hang Pin menggerendeng ia mengarahkan pandangan wajahnya ke arah datangnya suara, kemudian membentak, Anak babi. Hebat ilmu tenaga dalammu, tapi hari ini di bawah lembah, aku akan adu jiwa denganmu. Tanda petik. Eh, tenaga dalam apa? Tanya Kang Hao membelalakan mata memandang si buta. Murid seorang iblis tentunya menurunkan sifat-sifat iblis, bentak Hang Pin kau begitu memandang hina diriku, kau masih bertanya tentang tenaga dalam apa. Bukankah ketika aku menyerangmu dengan tongkat ini, di dalam goa, kau telah mengerahkan ilmu kekuatan tenaga dalammu, kalau tidak, bagaimana aku bisa terpental keluar goa? Tengku